Saudara mengantisipasi bahaya baraknya judi online, Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Batanghari ambil langkah diskusi untuk melakukan pemberantasan judi online di kalangan ASN maupun pegawai dan ASN. OPD berkomitmen akan melakukan pemeriksaan berkala handphone bawahannya. Bertempat di ruang kejaksaan di Kribatanghari, pemerintah daerah bersama Forkopimda melaksanakan diskusi untuk melakukan pemberantasan judi online yang dinilai telah merusak regenerasi. Judi online tidak hanya mengkait kaula buddha, bahkan siapa saja dapat terjerat akibat terledah dekat perpahitan judi online. Dinas Kominfo Batanghari, Amir Hamza akan melakukan sosialisasi security awareness atau kesadaran keabadan terhadap bahaya judi online yang masuk kepada siapa saja di Batanghari, terutama pada kalangan ASN Batanghari, maupun .ASN. Amir Hamza, Kadis Kominfo Batanghari menjelaskan, sebanyak 21 juta situs judi online telah di blokir kementerian Kominfo dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memerantasnya. Selain itu, Kominfo berharap ada aja peran aktif OJK untuk pegawasi perputaran uang melalui banking yang tidak wajar. Kominfo sudah mengeluarkan aturan dan dia sudah melakukan tindakan nyata dalam satu tahun terakhir sudah 2,1 juta situs judi online yang sudah di-take down sama Kominfo-Info. Sebelah kami yang memantau, memantau dan melakukan melalui kejaringan kami di Kominfo-Info. Yang memang kendalanya saat ini informasi judi online itu end-to-end atau person-to-person yang mungkin kita tidak bisa terpantau. Mungkin kawan-kawan pun di media pernah mendapatkan SPS gacok, bahasanya kan WA gacok, itu hal-hal yang mungkin menarik orang melakukan kegiatan judi online tersebut. Seberapa sulit kita melakukan pemberantasan aplikasi ini, Pak? Pertama, ini membutuhkan teknologi yang canggih. Pertama, mengawasi orang sekitar-sekitar. Dan ini maka tadi, salah satunya mungkin OJK juga harus turun di sini. Karena melihat transaksi tidak wajah dalam proses keuangan. Sementara kepolisian Batanghari, sejauh ini belum pernah menangani kasus judi online. Jika ditemukan adanya permainan judi online, warga diharapkan segera laporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Karena perkara judi online telah menjadi atensi Kapolri Republik Indonesia untuk diberantas. Kita temukan judi online ini masih berjalan, ini seperti apa tindakan kita nanti? Kita laporkan saja, dan nanti kita tindakan lanjuti. Sudah jelas itu atensi dari Bapak Kapolri untuk pemberantian judi online. Untuk di Batanghari, setelah di Jambi belum ada. Belum ada. Kita belum ada. Semaranya gimana? Semaranya kan belum ada. Belum ditemukan, Pak. Belum ditemukan. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.